Memang benar, kami sudah dari pihak sekolah, sudah mengeluarkan atau memberikan sanksi. Sanksi dipindahkan dari sekolah sehubungan dengan kasus minuman keras. Korban beserta terduga kekerasan di SMKN 1 Gorontalo dikeluarkan. Korban dan empat terduga pelaku penganiayaan di sekolah menengah kejuruan, SMK, Negeri 1 Gorontalo dikeluarkan dari sekolah. Hal itu diungkapkan langsung oleh orang tua korban, Muhammad Gufron kepada Tribun Gorontalo.com saat dikonfirmasi, Selasa, 24 September 2024. Ia benar, anak kami, korban, dan empat terduga pelaku dikeluarkan dari sekolah berdasarkan surat yang sudah saya terima, e-ungkapnya. Dalam surat itu tertulis, dikeluarkan, dipindahkan, begitu isi suratnya itu, e-tambah Gufron. Meskipun anaknya dikeluarkan dari SMKN 1 Gorontalo, Gufron mengaku tak masalah dengan hal itu karena memang merupakan peraturan sekolah. Saat ini ia tengah mencari opsi sekolah untuk anaknya. Saya kalau anak saya, korban, dikeluarkan, pada prinsipnya saya tidak bisa membantah, karena memang itu aturan sekolah, kami menerima semuanya, jelasnya. Yang penting hak-hak anak mendapatkan pendidikan itu tetap ada, tidak dihalangi, misalnya di blacklist, itu kasnya. Gufron menegaskan fokusnya adalah meminta pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap kelalaian yang ditimbulkan terutama penganiayaan dan miras di lingkungan sekolah. Yang saya mau masalah ini diusut sampai ke akar-akarnya, dari mana itu miras, siapa yang mensuplai, masuknya seperti apa, itu sebenarnya, ya tegasnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Gorontalo, Sumitro Panto membenarkan korban dan empat terduga pelaku sudah dikeluarkan atau dipindahkan. Memang benar kami dari pihak sekolah sudah mengeluarkan atau memberikan sanksi dipindahkan sehubungan dengan kasus miras, e-ucapnya. Sumitro menjelaskan kelima orang ini sudah melanggar tata tertib sekolah, yaitu memasukkan dan mengkonsumsi miras di lingkungan sekolah. Tata tertib tersebut merupakan pelanggaran tertinggi di sekolah dengan sanksi dikeluarkan. Mereka melanggar tata tertib sekolah yang poinnya paling tinggi.